Terima kasih Bukannya Prabowo sudah menang bagaimana berapa persen suara diaspora Indonesia yang menang di luar negeri Jadi so far hari ini kemarin KPU telah mengumumkan bahwa untuk luar negeri diaspora Indonesia luar negeri kurang lebih ada 1,6 juta suara Ternyata Pak Prabowo menang 68 persen Jadi Pak Prabowo menang sekitar 68 persen, Pak Ganjar sekitar 16 Jadi terus kemudian Pak Anies sekitar 20 something gitu loh, saya lupa tadi Tetapi basically apa yang kita mau katakan Karena selama ini kan di Indonesia beredar Apa 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 Ternyataan bahwa kemenangan Prabowo adalah karena gara-gara bansos dok ya Bansos, bantuan sosial Nah ini dokter-dokter ini yang di luar negeri Kita kan tidak menerima bansos ya Bansosnya tidak ada ya Tidak ada yang menerima di luar negeri, tidak ada menerima bansos Dan ternyata Tetiet Masih ada 0-2 menang 68 persen Jadi ada berapa dokter tadi kemarin saya tanya Saya kemarin tanya Bu Cik, terus untuk apa itu kemarin demo-demo? Bukannya di Kibusu aja Jadi apa sih tujuannya demo-demo yang ini Yang di Jakarta ini di Kibribut-ribut di Solo ya Bahkan dari dosen-dosen di UGM Mungkin dari UI Ada ikut memberikan pernyataan Memberikan kontroversi Ini semua adalah dokter-dokter dan insinyur-insinyur juga Hampir sama juga Mungkin selecting mereka Atau di bawah mereka Dan mereka juga Mereka tidak setuju Bahwa dosen-dosen ini Seperti memprovokasi Untuk turun ke jalan Tujuannya apa gitu loh Ada apa sih? Untuk apa ribu-ribu? Ya Kita Saya pikir It juga tidak akan change anything Rakyat telah berbicara Ya Jadi dari 34 provinsi Dari 34 provinsi di Indonesia 0-2 telah menang 0-2 menang 34 provinsi 2 provinsi dari 0-1 Dari Pak Indonesia itu Kalau tidak salah Di mana ya Tapi Pak Ganjar Tidak menang satu pun So Sebenarnya no point Orang mau datang Mau turun demo untuk apa gitu loh It cannot change anything Rakyat telah berbicara Itu adalah demokrasi Apa masalah Maksudnya Apa dipercatat lah MK lah Apa Rakyat telah berbicara Dengan vote Dan kita harus menghormati Keputusan rakyat Memangnya Karena segelitir orang itu Mau bikin Ulang lagi Apa Pemilihan umum No way No way Biayanya itu berapa gitu loh Bukan biaya No way Nah constitution Ya Jadi para dokter-dokter ini Setuju dengan kami semua Menghimbau Menghimbau ya Ya sudah lah Nggak usah Buat gue kribut-kribut Seperti begitu Ini sudah Apa Sudah disepakati Telah diputuskan Terima aja gitu loh Kita berharap juga Bahwa Pak Ganjar Bisa ditarik Di pemerintah Pak Prabowo lah Gitu lah Ikut memberikan Kontribusi Nah tadi kemarin Kita selama ini Selama 10 hari Kita telah berjalan Melihat Apa di Cina ini Ada satu hal yang Menurut saya Yang luar biasa Pak Karena saya Kita melihat Apa Keadilan merata Hampir di setiap daerah Ini Sanjaya ini Kita nggak pernah dengar Di Indonesia Apa sih Sanjaya Ternyata disini Saya juga sampai Di kalangan Suku-suku minoritas Mungkin kayak seperti Suku Papua Wamena Itu betul-betul rumahnya Dibangun Hampir semuanya Saya hampir melihat Bahwa Dari sila kelima Pancasila Yaitu Keadilan sosial Bagi seluruh Raktiak Indonesia Sebenarnya itulah Yang ingin dipenuhi Jadi Bisa dicontoh Bisa ada Bisa diberi Bisa dicontoh lah Kita berharap Bahwa Indonesia Juga satu saat Akan seperti Ya itulah sedikit ini Dokter-dokter ini Saya say hi semua Say hi semua Terima kasih Indonesia Indonesia untuk Prabowo dan Gibran Saya tidak mau Bapak-bapak Saya diaskora Tapi ini Pergiang untuk ya Oke Selamat menikmati